Intro Halo Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan apa kabarnya hari ini? Kiranya anugerah Tuhan turun ke atas kita semuanya Tema kali ini suara pengembalak adalah masa lalu Kalau kita lihat dalam kitab ayat 29 at 25a Disitu dikatakan aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpi Sejak usaha suaminya bangkrut demi membantu keuangan keluarga Seorang ibu namanya Ibu Rini bekerja menjual nasi bungkus siang harinya Ia mencuci baju tetangga pada waktu longgarnya Meskipun statusnya sebagai istri pengusaha sudah serna Ya tidak menyerah, tidak ada gunanya terus mengenang masa lalu tekadnya Ketika situasi kehidupan berubah menjadi sulit Kita mungkin ingin memutar ulang waktu untuk kembali ke masa lalu Ayub pun mengalaminya, faktanya ujian kehidupan yang berat dialami Membuat dia merindukan masa lalu Sambil duduk di tengah abu dan menggaruk badannya dengan sekeping beling Terkenanglah ia kepada keluarga, kekayaan, kehormatan dan segala kemuliaan di masa lalu Sudaraku pengalaman masa lalu memang tidak terlupakan tetapi ingat kita tidak hidup Terus mengenang masa lalu dapat membuat hidup menjadi stagnan Masa lalu boleh dikenang tetapi tidak boleh menjadi bayang-bayang menghambat langkah kita ke depan Daripada terus mengenang masa lalu terlebih bijaksana Kita berjuang hari ini untuk menue kemenangan hari esok Bukankah kebaikan Tuhan tidak hanya tercurah di masa lalu Tetapi juga hari ini dan akan datang Berhenti mengenang keberhasilan, kesuksesan di masa lalu Sebaliknya arahkan pandangan kita ke depan Karena ada banyak hal yang menakjubkan yang tidak diberikan Tuhan kepada kita Bukankah pada akhir ujian kehidupan Ayub Tuhan memberikan kemuliaan lebih indah dari masa lalunya Hal yang sama tidak diberikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak hidup Pada bayang-bayang kerinduan masa lalu Tuhan memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton!